Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil melakukan inspeksi rumah sakit Hasan Sedikin Bandung Sabtu malam. Hal ini dilakukan untuk melihat kesiapan rumah sakit di Bandung dalam menangani kasut COVID-19 yang tengah meningkat. Berdasarkan keterangan dari Humas Pemprov Jabar yang diterima antara pada minggu, rata-rata bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur di Jawa Barat sekitar 68 persen, namun di Bandung hampir mencapai 86 persen. Rumah sakit rujukan terbesar di Jawa Barat ini telah memiliki tingkat keterisian tempat tidur mencapai 64 persen non-ICU dan ICU sebanyak 80 persen. Menurut Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, peningkatan drastis ini disebabkan kurang taatnya masyarakat ketika libur rebaran dan pasien yang dirawat separuhnya bukan warga Bandung. Jadi intinya ada kenaikan tapi masih terkendali dan pemerintah sudah menyiapkan, satu, menaikkan rasio bed untuk COVID menjadi lebih tinggi dari rata-rata yang 20-an ini ke arah 30 dan 40. Dua, isolasi-isolasi rumah sakit juga kita siapkan karena catatan dari Hasan Sadikin banyak yang dikit-dikit ingin ke rumah sakit padahal ternyata diagnosanya dia cukup isoman. Emil pun meminta masyarakat untuk tidak segera merujuk ke rumah sakit bagi pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala, melainkan cukup isolasi mandiri di rumah masing-masing agar rumah sakit digunakan bagi pasien dengan gejala sedang dan berat. Selain ke RSHS, Emil juga meninjau kesiapan rumah sakit khusus ibu dan anak Kota Bandung dalam menyiapkan penambahan ruang perawatan pasien COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.